Yuliana warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Maria Farida Indrati bahwa betapa sulit dan rumitnya pendaftaran status anaknya sebagai warga negara Indonesia Hal tersebut menurut Yuliana telah menghilangkan hak-hak anaknya sebagai warga negara Indonesia terhalangi Dan anak saya ini seharusnya masih bisa memperoleh hak konstitusi sebagai warga Indonesia dari perkawinan campuran seperti hanya anak-anak yang terlahir di tahun 2006 Saat ini anak saya berusia 14 tahun sehingga dia masih berhak memperoleh keluarga negara-negara terbatas sampai usia 18 tahun Mendengarkan keterangan tersebut, Hakim Konstitusi Swartoye mempertanyakan kepada pemerintah apakah ada mekanisme lain yang dapat menangani keterlambatan pendaftaran tersebut Kalau mengenal mekanisme penetapun pendaftaran tidak bisa keterlambatan itu Pak Seperti dalam mekanisme akter kelahiran itu Pak Iya kan? Bisa tidak? Untuk mengakomodir bagi yang memang ini kan keterlambatan ini bisa juga bukan karena salah undang-undangnya Karena memang para saksi ini juga karena memang merasa terhidur juga karena dia keterhidur Pemerintah mengatakan bahwa pada tahun 2011 masih dibuka menyusul pendaftaran Dikarenakan pemerintah juga posisinya tidak ingin ada warga masyarakat yang mengalami hal-hal seperti ini Tapi sebagai ketentuan umum ada peralihan, memang pemerintahan itu ada legalitasnya Tetapi ketika ada keberatan-keberatan, para pihak bisa saja mengajukan mekanisme pengadilan Panjirawan, Agung Semarna, MKTV News, Melaporkan Ada apa?